Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam lagi anak-anak Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat Luar biasa Selalu ceria Alhamdulillah Sudah siapkah menerima pembelajaran hari ini? Sudah Kaburah kontak sih Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah Nah semangat dong Kita itu harus semangat di pagi hari Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa di persilahkan Selesai Nah selanjutnya Cita-cita bu Puisi bu Oke betul Kita akan membahas tentang cita-cita Selanjutnya kita membahas tentang puisi Nah Cita-cita kalian apa sih? Cita-cita Niswa apa? Dokter 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 Sip Cipa Dokter Sama ya cita-citanya Terus Nisah Buru Buru Akhilang Suster Nurul Bubi dan Cita-cita kalian sangat mulia Dan juga Kalau kalian dewasa nanti Dapat tercapai cita-citanya Amin Makanya dari itu Kita harus rajin belajar Agar cita-citanya kita dapat tercapai Ya Hari ini pelajarannya bahasa Indonesia ya Iya bu Di sini materinya tentang puisi Nah ada yang tahu apa itu puisi? Tidak bu Nah Puisi sendiri adalah Bentuk karya sastra Dari hasil ungkapan Dan perasaan penyair Dengan berasanya sendiri Bahasa yang dimasak di sini adalah Bahasanya itu terikat dengan kirama Terikat dengan mantra Terikat dengan rima Dan penyusunan lirik dan baiknya itu Di situ itu penuh makna Bisa dipahami? Iya selalu Ya Dan Puisi di sini Itu ada dua jenis Maksudnya ada Puisi lama Dan ada puisi baru Dari puisi lama Dan puisi baru ini Memiliki ciri-ciri sendiri Yang pertama di sini Guru akan menjelaskan tentang Ciri-ciri dari puisi lama Puisi lama Puisi lama di sini Itu puisi yang terikat Dengan aturan-aturan puisi Nah jumlah kata dalam satu puisi itu Terdiri dari satu baris Terus terdiri dari satu bait Kemudian Dalam puisi lama ini Ada sajaknya Ada sajak puisinya Kemudian Banyak suku kata di setiap baris itu Ditentukan Terikat Kemudian ada iramanya Nah Dari ciri-ciri puisi lama sendiri Puisi lama ini tidak diketahui Siapa pengarangnya Jadi kalau misalnya kan Kalau puisi itu ada penciptanya ya Di bawahnya itu ada diciptakan Oleh ini Kalau puisi lama ini Tidak diketahui Siapa pengarangnya Siapa penciptanya Kemudian Penyampaian dari puisi itu Penyampaian itu dari mulut ke mulut Yang berarti Penyampaian itu cuma diambilkan secara lisan saja Kemudian Puisi lama ini sangat terikat Dengan aturan-aturan Misalnya Terikat dengan aturan-aturan itu Tadi seperti yang saya katakan Barisnya Baiknya itu Ada aturannya Paham tentang puisi lama Paham Beneran ya Ini Lanjut Kalau sudah paham Lanjut ke puisi baru Tadi kan puisi lama Sekarang masuknya ke puisi baru Nah Puisi baru sendiri Yaitu Kembalikannya dari puisi lama Kalau puisi lama itu terikat dengan aturan Kalau Maaf Kalau puisi lama itu terikat dengan aturan Kalau puisi baru itu Tidak terikat dengan aturan-aturan Yang telah ada Nah Dari puisi baru ini Tidak terikat dengan aturan Tapi Maknanya itu Lebih bebas Makna dari puisi itu Lebih bebas dari Pada puisi lama Nah Jadi-jadi puisi baru sendiri Itu tuh Bentuknya rapi Terus Sajaknya itu teratur Kemudian Memakai Dalam puisi itu memakai Sajak dari pantun Pola dari pantun Pola dari tirama Pola dari syair Terus Dalam puisi baru ini Umumnya Dalam puisi baru ini Memiliki empat Seuntai Maksudnya Memiliki empat Untean baris Nah yang selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang jenis-jenis Puisi Nah jenis-jenis Puisi ini dibagi Menjadi tiga bagian Yaitu Puisi naratif Puisi lirik Dan puisi deskriptif Yang pertama Puisi naratif ini Yaitu Puisi yang Mengungkapkan Atau Menjelaskan Penyair Nah Dalam puisi ini tuh Dibagi menjadi dua Yaitu Puisi barada Dan puisi romansa Puisi barada disini Yaitu Puisi yang menjelaskan Tentang Suatu pokok Tentang Suatu pokok pujian Yang kedua itu Yang romansa Yaitu Puisi yang menjelaskan Tentang kisah percintaan Nah Kemudian Yang kedua Itu Puisi lirik Puisi lirik ini Dibagi menjadi Puisi lirik ini Dibagi menjadi Tiga bagian Yang pertama itu Elegy Elegy ini Puisi yang mengungkapkan Tentang Duka Atau Yang Suatu Duka Belangan Atau Seperti apa Semacam itu lah Kemudian Yang kedua itu Serenda Yaitu Puisi yang mengungkapkan Tentang sajak percintaan Yang Dapat Dinyanyikan Kalau tadi kan Di Di yang Naratif Itu kan ada Romansa Nah Kalau romansa itu Tentang percintaan Kan Kalau yang Dibilik ini Ya ini Serenda ini Tentang percintaan juga Tapi dapat diungkapkan Dengan nyanyian Atau dengan Menyanyi Kemudian Ode Ode Ini puisi Yang berisi Ungkapan Tentang Pujaan Terhadap Seseorang Nah Yang terakhir Yaitu Puisi Deskriptif Puisi Deskriptif Ini Puisi Dimana Penyair ini Bertindak sebagai Pemberi kesan Pemberi kesan Terhadap sesuatu Sesuatu Yang mungkin Bisa menarik Perhatian Nah Puisi Deskriptif Ini Dibagi menjadi Dua Yaitu Yang pertama Satire Satire Itu Ialah Puisi Yang mengungkapkan Perasaan Tentang Ketidakpuasan Terhadap Nyair Ketidakpuasan Ini Bisa Diungkapkan Dengan Misalnya Menyindir Atau Menyatakan Keadaan Yang Sebaliknya Kemudian Yang kedua Yaitu Puisi Tentang Kritik Sosial Puisi Ini Juga Sama Juga Tentang Ketidakpuasan Penyair Terhadap Seseorang Terhadap Keadaan Diri Seseorang Namun Dengan Cara Apa ya Di sini Itu Membeberkan Segala Yang tidak Disukai Oleh Penyair Nah Seperti Itu Tentang Mata Kita Hari Tentang Puisi Apakah Ada Yang Ditanyakan Tidakpu Tidakda Setelah Ibu guru Jelaskan Panjang Webar Tentang Puisi Kira-kira Apa sih Puisi Itu Puisi Adalah Seni Tertulis Menggunakan Bahasa Sebagai Kualitas Keindahannya Oke Betul Sekali Selanjutnya Puisi Itu Dibidakan Menjadi Berapa Dua Apa Saja Puisi Lama Dan Puisi Baru Oke Kira-kira Ciri-ciri Puisi Lama Seperti Apa Oke Nisa Tak Diketahui Nama Pengaruhnya Oke Selanjutnya Civa Menyampaiannya Bersifat Dari Mulut Kemulut Oke Bagus Sekali Kita Selanjutnya Terus Ciri-ciri Puisi Baru Apa Mempunyai Pemilu Yang Terus Persajapan Akhir Yang Terterak Pane Sekali Kalian Anak-anak Berarti Kalian Sudah Bisa Mempahami Pembelajaran Yang Disampaikan Oleh Bu Guru Hari Ini Supaya Lebih Jelas Lagi Sekarang Kita Lihat Contoh Jambah Puisi Yang Anak-anak Iya Bu Audio Jungle Audio Jungle Audio Terima kasih telah menonton Sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang pengertian jiri-jiri dan jenis puisi Selanjutnya yaitu mengamati puisi Sebelumnya ada dua contoh puisi tanpa judul Nanti kita melihat terlebih dahulu beberapa contoh profesi dan kemudian kita tentukan judulnya Nah yang pertama kita amati gambar profesi berikut ini Selanjutnya profesi yang ketiga Selanjutnya profesi yang keempat Dan profesi yang kelima Sebelum kita menentukan judul puisinya Kita baca satu persatu puisi lalu kemudian kita tulis judulnya Yang pertama yaitu Anganku melayang ke masa depan Aku ingin menjadi seorang guru Guru adalah pejuang ilmu di garis depan Guru tanpa pamri berbagi ilmu Aku akan berusaha mencapai kita-kita Aku takkan lelah mencari ilmu Takkan aku berpangku tangan saja Demi menggapai cita-citaku Nah sekarang judul apa yang cocok untuk nomor satu Puisi satu judulnya guru-guru Yaitu guru Kita tulis Guru Sekarang kita baca puisi yang nomor dua Berdiri gagah disimpan jalan Mengamankan pengguna jalan Walau hujan panas Engkau tetap tegur dengan pendirian Menemani mereka pengguna jalan Polisi Engkau lah penolong kami yang lemah Menolong tanpa membedakan Aku ingin menjadi polisi yang kuat Tanpa kata lelah Agar telah jadi pahlawan Bagi mereka yang membutuhkan Karena Judul apa yang cocok untuk puisi nomor dua Nomor dua judulnya polisi Ya tepat Yaitu polisi Kita tulis Polisi Sekarang kita baca bersama-sama Yang pertama Yang pertama yaitu dengan judul Puisi guru Anganku melayang ke masa depan Aku ingin menjadi seorang guru Guru adalah pejuang ilmu di garis depan Guru tanpa pamrih berbagi ilmunya Aku akan berusaha mencapai kita-kita Aku takkanilah mencari ilmu Takkan aku bentangku tangan saja Demi menggapai cita-citaku Sekarang kita baca Judul puisi yang kedua Yaitu Polisi Berdiri gagah disimpan jalan Mengamankan pengguna jalan Walau hujan panas Engkau tetap teguh dengan pendirian Menemani mereka pengguna jalan Polisi Engkau lah penolong kami yang lemah Menolong tanpa membedakan Aku ingin menjadi polisi yang kuat Tanpa kata lelah Agar kelak jadi pahlawan Pergi mereka yang membutuhkan Tadi pembelajaran mengamati Tentang profesi yang digabungkan dalam puisi Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti teman-teman Tadi aku sudah belajar Polisi Selamat menonton! Udah selesai belum? Udah Kalau udah, ibu akan ke Ibu Oke, nanti ibu Akan berita Ya Oh iya, sebelum ibu Tutup belajarannya, ibu mau tanya dulu Siapa yang udah selama waktu? Saya Iya, anak-anak semua Sebelum Kalian, biasanya kita atau habis Habis selesai apa ya? Doaku Kalau di ayah apa ya? Doa Jadi, kita sebelum Mengajari pembelajaran ini, terbaiknya kita Berdoa terhadap jauh Dan di bawah kami berdoa mulai Selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam